selamat menikmati dengar ceritanya Siti Maryam Maryam binti Imran ketika dia sudah hendak melahirkan dia meninggalkan Masjid Al-Aqsa kemana disini ada perbedaan pendapat antara para ulama ada yang mengatakan ke Bethlehem yang akhirnya jadi tempat lahirnya dikenal sebagai tempat lahirnya Nabi Isa tapi Maryam itu melahirkan Isa di bawah pohon kurma dan ternyata pohon kurma itu di Palestina ini adanya di Arihai di Arikusi maka pendapat yang lebih kuat disinilah tapi kita tidak perlu mengklaim mana yang benar apakah di Bethlehem atau disini yang jelas Nabi Isa adalah hamba utusan Allah dan bukan bukan Tuhan makanya ketika Allah turunkan Allah itu tidak diperanakan tidak beranak dan tidak diperanakan Allah SWT maka kita kesini hanya untuk melihat katanya di percobaan ke restoran di sana kita disini beli belanja dan anak kalau melihat ya terus terang Nijama sempat paling murah belanja itu disini nanti akan lihat kita besok akan belanja dimana 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 akan kelihatan oh ternyata bagaimana Bang Dodi Sohi jadi mau kesini lagi tidak bisa sudah kita kalau masih mau belanja kesempatan Masya Allah itu Ustadz saja sudah memborong forma tapi tadi kita mau bayar tidak boleh bayar karena Ustadz ya kita balik sama Ustadz karena ambilnya lebih banyak karena mau beli tadi segitu saja Masya Allah ayo yang mau nyoba permain-permain permain ini dari toko dikasih gratis dari permain kalau kayak gini Bang Yonggi gratis gratis bagi buah bang gratis 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 ayo permain coba permain itu Ustadz cukup loh bang dan disini banyak buah-buahannya ada buah mangga ada buah lima kemudian jagung bisa dilihat disini ada perkembunan yang cukup subur tapi anak-anaknya kok kayaknya air juga gak ada air ini yang Jabal Al Arba'in ya Ustadz ya jadi kalau tadi yang dikeritakan itu Arba'in itu katanya karena 40 hari Nabi Isa kalau anak-anaknya Nabi Isa kalau anak-anaknya ternyata Arba'in itu tempat pendeta yang dikejar-kejar oleh penguasa pada waktu itu sehingga mereka melarikan diri ke tempat itu mana yang benar mau gue hafal karena cerita itu tidak dikirimkan dalam Al-Quran dan tidak mulai dalam senang Nabi Isa kaya rela kaya rela kaya rela